Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih bersama channel Siva Nurul untuk kali ini kita akan sharing lagi ya tentang bagaimana cara menjinakkan jalak kebu yang benar dan berhasil ini kita akan praktekkan caranya dan dia berhasil bisa jinak bisa ngomong maupun bisa isian untuk caranya pun ada beberapa teknik maupun cara supaya jalak kita jinak karena kunci jalak bagus itu adalah jinak untuk yang pertama cara menjinakkan jalak itu kita bisa menggunakan dengan cara mandi sering mandi sesering kita memandikan jalak kemungkinan akan lebih cepat jinaknya itu tapi kalau bisa selain mandi pagi kalau bisa itu mandi malam itu lebih cepat juga karena jalak kalau kena air itu apa tenaganya terkuras dan akan lebih cepat interaksi dengan kita apalagi setelah mandi itu makanannya ditelatkan ya ditelatkan supaya itu apa kita bisa lebih cepat lagi itu karena kalau jalak jenak akan lebih bagus bisa seperti ini ini cuma sekedar contoh kalau dengan kita isian banyak bisa ngomong maupun banyak isian jadi tidak sekedar teori tapi kita langsung praktek ya ini karena biasanya banyak teori tapi sedikit praktek juga ada banyak yang komen tapi kalau ini benar-benar jenak isian dan juga bisa bisa ngomong jenak ini sekitar baru sekitar eh satu tahun setengah nah ini masih proses pengajaran pemasteran eh maka dari itu tapi kalau jenak kita akan lebih cepat akan lebih cepat oke untuk yang kedua eh selain apa selain sering mandi kalau bisa itu sering interaksi sering interaksi mungkin kita itu apa sering kita buat mainan paman memberi makan ya mungkin diomongin atau kita beliau dengan digodah dengan digodah jangkrik supaya selalu mengikuti kita karena jenak tidak harus lepas kandang tidak tapi yang penting burungnya lulut nah itu eh selain itu mungkin apa tadi ya sering interaksi ya pokoknya sel-sering mungkin kita interaksi mungkin diomongin atau kita beleh beleh atau eh kita apa eh sering mendekatlah itu kemungkinan akan mudah hafal dengan kita karena kalau jelak hafal dengan kita karena jelak itu memorinya sangat tajam dan sangat pengingat dengan majikannya maka dari itu eh maka jelak akan lebih cepat zina tapi kalau kita tidak eh apa kalau kalau sekali tersakiti oleh kita maka selamanya dia akan ingat juga dengan kita eh biasanya itu eh dengan kita itu agak takut dengan kita malah apa eh kedibangan nah lihat lompat sana lompat sini eh seperti ketakutan nah itu karena jelak sangat apa sangat mudah mengingat ya makanya termasuk jelak nah itu burung yang paling cerdas paling pengingat eh makanya kalau bisa kita jangan sampai membuat dia trauma nah mungkin apa kita paksa kita genggam atau kita paksa apalah atau ketakutan dengan kita mungkin membawa sesuatu yang membuat dia trauma membuat dia takut nah itu juga menjadi kendala juga untuk mengatasi kalau sudah takut nah itu selama burung itu kit itu ada di rumah kita maka akan semakin takut terus makanya untuk mengatasi itu itu biasanya saya gunakan dengan metode titipkan di rumah teman sekitar satu bulan biar dia lupa dengan kita titipkan saja di rumah teman biar dirawat selama satu bulan nanti kita ambil itu tinggal kita story makanan nah itu itu makanya untuk teman-teman yang pecinta jelak terutama jangan sampai putus asa yang penting kita eh apa sesering mungkin kita interaksi nah itu kalau tidak sempat ya sempat mungkin kalau kita ingin kerja satu minggu dua kali atau tiga kali atau sore atau malam pun juga bisa nah karena jelak kalau malam pun juga bisa karena itu kalau masih terang pun dia masih mau bunyi terus oke untuk selanjutnya biar jelak kita jinak bisa jinak total eh itu kita bisa dengan terapi lapar tapi terapi lapar ini pun harus dengan cara yang khusus dan juga dengan bimbingan eh seseorang yang mungkin sudah pernah atau sudah sering melakukannya ya itu karena kalau tidak itu bisa akan memicu dia juga akan trauma juga karena terlalu lapar dia akan lemes dan tidak malah jinak tapi masih makin ketakutan terapi lapar untuk terapi lapar yang standar biarkan jelak itu kita tanpa makan minum sekitar tiga jam ataupun empat jam jangan sampai terlalu lapar karena kalau terlalu lapar akan kasihan karena kita bisa bertahap dulu satu jam kita ambil makanannya nanti hari berikutnya dua jam tiga jam empat jam nah itu berikutnya seperti itu jangan langsung satu hari full tidak dikasih makan dia akan mudah trauma makanya buat teman-teman semua jangan kalau bisa itu minta petunjuk teman-teman atau seseorang yang sudah pernah melakukannya Assalamualaikum 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 ini pun juga ada jahilanya juga bisa ngomong itu pun sangat lulut sekali Assalamualaikum 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 oke itu mungkin itu saja dulu untuk sharing-sharingnya tentang apa tentang perjalanan semoga bermanfaat terutama untuk jalak-jalak teman-teman semua yang belum jinak supaya bisa jinak dengan total dan bisa mendapatkan jalak yang bagus oke dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jalak Kebu Nusantara Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!